Intro Hari ini kita akan kembali melatih skill reading atau membaca cita ya Kita akan mempelajari sebuah notice atau pemberitahuan yang terdapat di sebuah perpustakaan sekolah Saya juga akan membantu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia Lalu di akhir video akan ada pertanyaan terkait pemberitahuan tersebut untuk menguji pemahaman kalian Jadi pastikan kalian menonton videonya sampai selesai ya Seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe Let's get started Bisa kalian terhatikan disini ini adalah gambar sebuah pemberitahuan atau pengumuman yang bisa ditemukan di perpustakaan sekolah Saya akan bantu menjelaskan ya biar lebih mudah untuk kalian paham Intro Yang pertama terdapat tulisan opening hours yang diikuti dibawahnya dengan hari dan jam Di bagian ini dijelaskan jam operasional atau waktu buka perpustakaan tersebut Bisa kalian lihat disana Monday atau hari Senin, Tuesday Selasa, dan Thursday Kamis Perpustakaan tersebut buka dan tutup di waktu yang sama Yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 17.00 atau jam 5 sore Wetnest Day Wetnest Day atau Rabu Jam bukanya itu tetap jam 9 pagi Tapi ada perbedaan di jam tutupnya Tutupnya lebih malam yakni pukul 20.00 atau jam 8 malam Selanjutnya Friday atau Jumat jam buka masih tetap sama pukul 9 pagi Tapi tutupnya lebih awal dibanding hari Rabu ya Tutupnya pukul 15.00 atau tepatnya jam 3 sore Selanjutnya Saturday atau Sabtu jam buka juga tetap sama jam 9 Tapi tutupnya lebih awal lagi yakni pukul 12.00 atau jam 12 siang Jadi pada hari Sabtu perpustakaan ini hanya buka sampai setengah hari saja ya Yang terakhir Sunday atau Minggu tertulis Close Artinya pada hari Minggu perpustakaan ini tidak buka atau tutup ya Jadi tutupnya sehari dalam satu Minggu Kita lanjut membahas ke bagian berikutnya yaitu Library Rules atau Peraturan Perpustakaan 1. All students must have library card Artinya semua siswa wajib memiliki kartu perpustakaan 2. Computers are for school work only Artinya komputer yang di perpustakaan ini hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan atau tugas-tugas sekolah Rules number 3 No food or drink in the library Artinya jarang membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan Rules number 4 No running or shouting in the library Dilarang berlarian atau berteriak-teriak juga di dalam perpustakaan Rules number 5 Mobile phone must be silent Handphone wajib dalam mode getar atau mode senyap ya Jadi tidak mengganggu pengunjung perpustakaan yang lainnya apabila ada yang menghubungi kalian Rule number 6 Students can borrow 3 books at one time Artinya siswa bisa meminjam sampai dengan 3 buku dalam sekali waktu atau sekali pinjam Oke setelah kalian memahami apa isi notice atau pemberitahuan tersebut Sekarang kita masuk ke latihan soal Saya akan memberikan beberapa pernyataan Tugas kalian adalah menentukan apakah pernyataan tersebut benar, true, ataukah salah, false Mari kita mulai ya Question number 1 True or false You can use facebook on the library computers Question number 2 True or false You can eat lunch in the library Question number 3 Question number 3 True or false The library is open on Saturday afternoon Question number 4 True or false You can use the library on Sunday Question number 5 Question number 5 True or false You can borrow 4 books at one time Akhirnya selesai sudah materi kita hari ini terkait aktivitas reading dengan tema at the school library Semoga video kali ini bermanfaat Dan juga jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Komoh top 10 rodahan Terima kasih